Detik-detik dua kereta api tabrakan di Bandung, tiga orang tewas lokomotif kereta hancur. Dua kereta api terlibat kecelakaan di babakan DKA Cicalengka, sekitar 400 meter dari stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 5 Januari 2024, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dua kereta yang terlibat kecelakaan tersebut diduga adalah KA Turangga dan KA Baraya. Dalam video meredar, nampak kereta dalam posisi berhenti. Sebagian gerbong kereta dalam kondisi bergeser bahkan hingga terbalik. Sejumlah penumpang nampak berjalan menjauh dari kereta api yang terbalik. Bahkan sejumlah gerbong nampak rusak berat. Para penumpang nampak berjalan menyusuri sawah yang berada di samping rel kereta. Tak sedikit yang berjalan sambil membawa koper dan sejumlah barang lainnya. Manajer Humas Daub Dua Bandung, Ayep Hanapi membenarkan ada tabrakan kereta, namun belum dapat mengkonfirmasi kronologi kecelakaan. Tim Daub Dua Bandung telah meluncur ke lokasi kejadian yang berada di tengah persawahan. Dilansi dari siaran langsung Kompas TV, dua kereta tabrakan di jalur yang sama. Bahkan gerbong KA Baraya terangkan. Gerbong KA Baraya mengalami kerusakan lebih parah dibandingkan gerbong KA Turangga. Kereta api Turangga tabrakan dengan KA lokal Bandung Raya di Petak Stasiun Cicalengka, Haur Pugur, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 5 Januari 2024 pagi sekitar pukul 6 lewat 3. Akibat kecelakaan ini, perjalanan sejumlah kereta api tertunda lantran perlu proses evakuasi yang memakan waktu cukup lama. Kedua kereta api saling bertabrakan di sisi depan. PT KAI menggolongkan tabrakan ini sebagai peristiwa luar biasa hebat. Diketahui, KA Turangga merupakan KA Jurusan Surabaya, Bandung. Sedangkan, KA Baraya merupakan KA lokal untuk daerah penyangga Bandung. Akibat tabrakan itu, tiga orang tewas dan sejumlah berumpang lainnya terluka. Ini merupakan data korban sementara yang diperoleh dari kepolisian. Kapolesta Bandung Kesuara Wibowo yang mengatakan bahwa tiga korban jiwa dalam peristiwa ini merupakan masinis, asisten masinis, dan pegawai kereta. Kami di TKP dan kami mendapatkan informasi bahwa sementara korban jiwa ada tiga masinis, asisten masinis, dan pegawai kereta, kata Kusworo dikutip dari Kompas TV. Kusworo tidak menjelaskan korban jiwa berasal dari kereta api yang mana. Manajer Hubastop 2 Bandung, Ayib Hanapi, mengatakan saat ini pihaknya tengah berupaya ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi pengguna KA yang terdampak hingga pembersihan jalur. Terima kasih telah menonton!